Kapolres Pasir AKBP KD Budi Yarta memimpin apel perdana di Mapolres Pasir, Senin, 17 Januari 2022. Pada kesempatan tersebut Kapolres mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah menyambutnya dan diharapkan semoga semuanya bisa menjadi satu keluarga, yaitu keluarga besar Polres Pasir. Kapolres Pasir mengajak seluruh personel Polres Pasir untuk menjalankan tugas mulia sebagai anggota Polri dengan sebaik-baiknya untuk membawa Polres Pasir terbaik dan melayani masyarakat semaksimal mungkin. Mari kita laksanakan tugas mulia ini dengan memberikan pelayanan terbaik yang kita miliki dan sehingga dicintai oleh masyarakat. Karena kemuliaan menjadi seorang polisi bukanlah pada harta, tahta dan jabatannya. Profesionalisme harus kita tegakkan, banyak belajar dan banyak membaca, kata Kapolres Pasir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke terima kasih semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Di masa pandemi, AKBP KD Budiarta juga dalam kesempatan ini mengingatkan pentingnya mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan dan menghimbau melakukan vaksinasi di masyarakat sebagai upaya penanggulangan pandemi. Ia juga mengajak anggotanya untuk terus menjadikan Polres Pasir sebagai panutan bagi masyarakat dan menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, Kapolres Pasir juga menekankan kepada seluruh personel untuk menjaga sikap tampang atau penampilan khususnya yang sering terjun ke lapangan melayani masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!